Razia penyekatan masa gerakan kedaulatan rakyat digelar oleh aparat kepolisian Risar Ngawi di depan gerbang Tol Ngawi. Puluhan polisi diterjunkan untuk memeriksa kendaraan yang hendak menuju gerbang Tol Ngawi, sasarannya mobil pribadi dan angkutan umum yang bertujuan ke arah Jawa Tengah atau Ibu Kota Jakarta. Selain itu surat kelengkapan kendaraan, polisi juga melakukan pemeriksaan identitas sopir dan penumpangnya. Penumpang anggutan umum yang dicurigai sebagai masa gerakan kedaulatan rakyat diperiksa identitasnya satu per satu. Setelah terkonfirmasi bukan calon pengunjuk rasa, anggutan umum tersebut diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Tak hanya mencari perlengkapan aksi, petugas juga memeriksa barang terlarang seperti senjata tajam, senjata api, bahkan peledak dan narkoba. Aktivitas tersebut untuk mencegah gelombang masa dari daerah yang akan mengikuti aksi kedaulatan rakyat di Kota Jakarta pada 22 Mei mendatang. Untuk mengantisipasi mereka yang ingin melaksanakan kegiatan ke Jakarta, yang mana kegiatan tersebut secara ini tidak diperkenankan, artinya tidak ada izin. Nah, untuk mengantisipasi gerakanan-gerakanan yang menungkut di Jakarta, kita akan lakukan kegiatan rahasia di sini apabila ditemukan mereka tetap untuk dikembalikan. Seperti diketahui, isu gerakan kedaulatan rakyat akan dilakukan pada 22 Mei mendatang, bersama dengan penetapan hasil pemilu 2019 oleh KPU Republik Indonesia. Gerakan masa tersebut digagas oleh Amin Rais dan merupakan bagian dari dinamika pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang berlangsung panas.